Halo wargi Bandung, kita mau spill nih akses untuk wargi yang mau ke Masjid Al-Jabbar. Tahukan Masjid Al-Jabbar? Ituloh, wisata religi yang bisa mempelajari sejarah hingga menikmati berbagai fasilitas di dalamnya. Langsung aja gas kuih. Untuk rute pertama, bagi wargi yang datang dari arah bypass Soekarno-Hatta, bisa langsung belok kiri di Jalan Simpang Gedebage Selatan. For you info nih, Akses ini baru saja diresmikan PJ Wali Kota Bandung, Bambang Tirto Yuliono sama PJ Gubernur Jawa Barat pada 16 Mei 2024. Jalan ini menghubungkan Jalan Gedebage Selatan menuju Masjid Al-Jabbar maupun ke beberapa destinasi lainnya seperti Mal Sumarekon, Stadion Gelora Bandung Lautan Api, hingga Stasiun Kereta Cepat Tegaluar. Yang kedua, dari Jalan Gedebage Wargi bisa melalui kawasan perumahan Sumarekon untuk mencapai Masjid Al-Jabbar. Yang ketiga, bagi wargi yang melakukan perjalanan dari arah Ciwastra pada Jalan Raya Darwati, bisa melalui Jalan Sor GBLA menyusuri jalan ini hingga sampai di Masjid Al-Jabbar. Tak sedikit warga yang berbondong-bondong mendatangi Masjid Al-Jabbar, mulai dari untuk sekadar melihat secara langsung bangunan megahnya, salat berjamaah, hingga bertamasha dengan keluarga. Oh iya wargi tidak boleh melakukan selfie Wifi, pemotretan di area dalam Masjid Al-Jabbar, karena berpotensi mengganggu aktivitas ibadah dan pengunjung lainnya. Tetap jaga kebersihan dan ketertiban selama berada di kawasan ini. Oke, yuk ke Bandung!